Kamis 4 November 2021, DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja guna melakukan studi banding ke Provinsi Jambi terkait pembangunan industri olahraga. Kehadiran DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Soeharto beserta para anggota itu disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Roky Chandra bertempat di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi. Diungkapkan oleh Roky Chandra selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bahwa kegiatan studi banding ini dilakukan untuk mendiskusikan mengenai hal-hal terkait pembangunan industri olahraga yang ada di Provinsi Jambi maupun di Provinsi Bengkulu. Dengan begitu harapannya kegiatan ini dapat memberikan masukan-masukan penting mengenai pembangunan industri olahraga baik di Provinsi Bengkulu maupun di Provinsi Jambi. Alhamdulillah hari ini kami menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hadir juga Ketua DPRD Provinsi Bengkulu beserta anggota Komisi 4 Ketimpinan dan anggota Komisi 4 yang hadir pada kesempatan ini kita menerima dalam rangka studi banding tentang perda keolahragaan yang sudah kita sahkan di pemerintah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu mengadakan studi banding untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting terutama terkait pembangunan industri olahraga di Provinsi Bengkulu dan di Provinsi Jambi. Sementara hal tersebut juga disampaikan oleh Soeharto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu bahwa studi banding ini dilakukan untuk mendiskusikan perda keolahragaan dengan Provinsi Jambi untuk mempelajari sekaligus meminta masukan dengan harapan industri keolahragaan di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi dapat meningkat. Provinsi Jambi sudah ada perda tentang penyelenggaran keolahragaan nah sementara kami di Provinsi Bengkulu masih berproses jadi kami ke sini disamping mempelajari juga meminta masukan dari kawan-kawan di Provinsi Jambi terkait dengan perda tersebut dengan harapan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi ya mudah-mudahan industri olahraga baik di Jambi maupun di Bengkulu akan meningkat lebih besar lagi. Rian Cencen Intan, Nofri Kojek TV melaporkan